Salam, jumpa lagi dengan saya Gerard Manurib dalam breaking news rohani saat ini. Dan kali ini kita akan mempelajari perumpamaan Yesus tentang harta yang terpendam. Tetapi sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapak di sorga, saat ini kami akan kembali mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya roh kudusmu akan menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Perumpamaan Yesus tentang harta yang terpendam dapat kita temukan di dalam Injil Matius Fatsal 13 ayatnya yang ke-44. Mari kita baca bersama-sama akan ayat ini. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab suka citanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Sebelum kita lebih jauh mempelajari perumpamaan ini, mari kita lihat sedikit tentang latar belakang dari perumpamaan ini. Pada saman dulu adalah menjadi kebiasaan orang menyembunyikan hartanya di bawah tanah. Mengapa demikian? Karena pencurian dan perampokan sering terjadi. Dan apabila ada perubahan dalam pemerintahan, orang yang mempunyai harta yang banyak dapat dikenakan pajak yang tinggi. Lagipula situasi saat itu selalu berada dalam bahaya penyerbuan dari tentara yang suka merampas. Itu sebabnya orang-orang kaya berusaha menyimpan hartanya dengan menyembunyikannya dan tanah dianggap sebagai tempat persembunyian yang paling aman. Tetapi sering juga tempat persembunyian harta itu dilupakan. Karena mungkin sang pemilik harta itu telah meninggal dunia atau masuk penjara atau sedang dalam pengasingan sehingga ia terpisah dengan hartanya dan kekayaan yang telah ditimbun dengan susah payah akan ditinggalkan bagi orang yang beruntung menemukannya. Pada saman Yesus adalah hal biasa bila ada orang yang menemukan mata uang lama di tanah yang terlantar. Bahkan sering juga ditemukan benda-benda berharga lainnya seperti emas dan perak. Kebiasaan juga di saman Yesus ada lahan-lahan yang disewakan untuk dapat dikerjakan sebagai lahan perkebunan. Jadi saat itu ada seorang yang menyewa tanah untuk digarap dan ketika lembuh membajak tanah itu harta yang terpendam tergali. Dan ketika orang ini menemukan harta itu dia melihat bahwa dia akan mendapat untung yang besar. Jadi ia menyembunyikan kembali harta itu. Dia kembali ke rumahnya dan menjual segala harta miliknya untuk membeli ladang yang berisi harta itu. Keluarga dan tetangga-tetangganya berpikir bahwa ia bertindak seperti orang yang tidak waras. Memandang kepada ladang itu mereka tidak melihat ada sesuatu yang berharga dalam tanah yang terlantar itu. Tetapi orang itu tahu bahwa yang diperbuatnya dan ketika ia sudah berhak atas tanah itu Ia mencari di segala sudut untuk mencari harta yang telah disimpannya. Perumpamaan ini menggambarkan nilai dari harta surga dan usaha yang harus dibuat untuk mencarinya. Penemu harta di ladang itu rela dengan menukarkan dengan segala harta miliknya. Siap sedia untuk bekerja tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Demikian pula jika seseorang yang menemukan harta surga akan menganggap tidak ada pekerjaan yang terlalu berat Atau pengorbanan yang terlalu mahal untuk menemukan harta kebenaran itu. Dalam perumpamaan ini ladang yang berisi harta adalah menggambarkan kitab suci. Alkitab itu sendiri dan injil kebenaran adalah harta itu. Tanah itu sendiri tidaklah terjalin dengan lapisan-lapisan harta sebagaimana halnya firman Allah. Harta injil dikatakan tersembunyi. Itu adalah bagi mereka yang menganggap diri sendiri bijak. Yang merasa bangga dengan ajaran-ajaran filsafat manusia yang sia-sia. Sementara itu keindahan kuasa dan rahasia rencana keselamatan itu tidaklah dipahami dengan baik dan benar. Banyak orang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Banyak orang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Banyak orang mempunyai pikiran tetapi mereka tidak pernah berpikir tentang harta injil kebenaran yang tersembunyi itu. Seseorang bisa saja melewati tempat dimana harga itu telah disembunyikan. Karena ketika ia ingin lewat dan sudah lelah ingin beristirahat sambil duduk di bawah pohon. Tanpa mengetahui bahwa harta itu tersembunyi di bawah akar-akar pohon. Begitulah dengan orang-orang Yahudi. Seperti harta emas, kebenaran telah dipercayakan kepada bangsa itu. Dalam bentuk rupa serta lambang kebenaran-kebenaran yang besar mengenai rencana keselamatan telah dibuka di hadapan mereka. Namun pada saat Kristus datang, orang Yahudi justru tidak mengenal Kristus yang dituju oleh lambang-lambang itu. Mereka mempunyai firman Allah di tangan. Tetapi tradisi-tradisi yang telah diteruskan dari generasi ke generasi serta tafsiran manusia tentang kitab suci telah menyembunyikan dari mereka kebenaran sebagaimana adanya dalam Kristus. Kepentingan rohani dari tulisan-tulisan kudus menjadi hilang. Rumah harta dari segala pengetahuan terbuka bagi mereka. Tetapi sayang, tidak diketahuinya. Allah tidak pernah menyembunyikan kebenarannya dari manusia. Tidak pernah Allah membuat kebenarannya itu samar-samar. Bahkan Yesus Kristus sendiri gambaran kebenaran yang paling jelas karena dirinya sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Namun mereka lebih senang memilih tradisi-tradisi serta perbuatan-perbuatan mementingkan diri serta tidak percaya kepada Tuhan. Harta Injil, jalan, kebenaran, dan hidup sedang berada di antara mereka. Tetapi mereka menolak anugerah pemberian terbesar itu. Karena itu bagi mereka harta-harta firman Tuhan tersembunyikan. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani 1 Korintus Fatsal 2 ayat 14. Pada bagian yang lain, Alkitab menyatakan. Jika Injil yang kamu beritakan masih tertutup juga. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah saman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus Fatsal 4 ayat 3 dan 4. Berapa nilai harta itu? Pada saat itu Yesus sendiri dapat melihat. Bahwa manusia hanyut dalam mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi mereka kehilangan pandangan mereka. Terhadap perkara-perkara yang abadi. Karena keprihatinan Yesus itulah. Sehingga Yesus pernah berkata. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Sesungguhnya nilai dari harga surda itu jauh di atas dari nilai emas dan perak. Serta permata-permata lainnya. Seperti halnya dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kata samudera raya. Ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut. Ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir. Ataupun dengan permata krisopras. Yang mahal. Atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca. Ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang. Baik hablur. Tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Ayub fasal 28 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Inilah harta yang terdapat di dalam kitab suci. Alkitab adalah kitab pelajaran dari Allah yang terbesar. Alkitab adalah dasar dari segala ilmu pengetahuan yang benar. Setiap cabang ilmu dapat diperoleh dengan penyelidikan firman Allah. Dan di atas segala galanya. Alkitab itu mengandung ilmu dari segala ilmu. Yaitu ilmu keselamatan. Alkitab adalah tambang harta kristus yang tak terhingga. Pelajaran yang dapat kita ambil dari perumpaman ini. Yang pertama. Firman Allah atau Alkitab ini. Haruslah diselidiki atau dipelajari. Itulah harta yang tidak pernah habis. Yang walaupun banyak manusia gagal untuk mendapatkan harta ini. Karena mereka tidak mau mempelajarinya. Hingga menjadi miliknya. Banyak orang puas dengan menduga-duga kebenaran itu. Mereka merasa puas dengan suatu pekerjaan yang dangkal. Sambil beranggapan bahwa mereka telah memiliki segala sesuatu yang penting. Firman Allah harus diselidiki dengan sungguh-sungguh serta penelitian yang saksama. Pengertian yang tajam dan pandangan yang terang tentang kebenaran. Tidak akan pernah diperoleh dari hasil kemalasan. Pelajaran yang kedua. Kristus adalah kebenaran. Perkataan Yesus adalah kebenaran. Dan firman itu mempunyai arti yang lebih dalam dari yang tampak di luar. Semua yang diucapkan oleh Kristus memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari apa yang tampak. Dan atas pertolongan roh kudus. Maka seseorang akan dapat memahami nilai-nilai dari ucapan-ucapan Yesus itu. Teori-teori dan spekulasi manusia tidak pernah akan memimpin kepada satu pengertian yang benar akan firman Allah. Jangan pernah membaca Alkitab dibawah terang yang samar-samar yaitu tradisi dan spekulasi manusia. Jika itu kita lakukan maka kita sedang berusaha untuk memberikan terang kepada matahari. Dengan menggunakan lilin tradisi serta imajinasi manusia. Firman Allah yang kudus, matahari kebenaran itu tidak memerlukan sinar lilin dari bumi demi menjelaskan kemuliaannya. Ia adalah terang dalam dirinya sendiri. Kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi selain terang Kristus maka setiap terang yang lain itu samar-samar. Pelajaran yang ketiga, keselamatan kita bergantung atas pengetahuan kita akan kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Dan adalah kehendak Allah bahwa kita harus memiliki hal itu. Selidikilah firman Allah itu yang berharga ini dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Jangan pernah berhenti sehingga kita telah menetapkan hubungan kita dengan Allah serta kehendaknya sehubungan dengan diri kita. Mengerti firman Allah artinya menurut kepada apa yang difirmankan itu. Alkitab tidak boleh disesuaikan untuk menghadapi prasangka dan iri hati manusia. Alkitab hanya dapat dimengerti oleh orang yang mencari dengan rendah hati satu pengetahuan tentang kebenaran agar mereka dapat mentaatinya. Kiranya Tuhan menolong kita lewat pelajaran perumpamaan Yesus yang kita boleh pelajari pada saat ini. Harta yang terpendam. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih oleh karena pertolonganmu kami boleh mempelajari pelajaran rohani ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari ini boleh berguna dalam kehidupan rohani kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa.